Intro Halo semuanya, saya Kevin disini Editor yang dulunya mantan DJ Dan juga saya, Nikita, penulis dan DJ Sudut Sasar Korea, penulis K-Pop dan juga admin Yang biasanya suka email ini Nah kita udah box-box di depan kita nih ya Jadi kita bakal unboxing Kenapa kita tiba-tiba unboxing nih? Ya untuk menjelang acara adil Kepisahan tahun baru KBS Bikin konten maksudnya Ya betul, tiap tahunnya ya kita pasti ada acara Adie Nah setiap bulan kan kita selalu ngirimin hadiah buat para pendengar ya Buat untuk acara Jumat Ceria atau buat KPO atau untuk PLK Nah kali ini untuk Adie kita spesial mau kasih tau para pendengar Hadi-hadi apa sih yang bakal kita kasih Oke, without further due ya langsung kita cabik-cabik aja ini semua ya Ayo kita mulai Yang pertama mungkin dari yang paling kecil dulu ini ya Yang paling gampang ini kita harus berseri dulu Oke Kuberikan alat ya Jadi sebenernya tiap bulan piggi kita pilih yang beli hadiahnya Tapi kita gak tau hadiahnya apa aja Nah kita jadi belum tau juga Kita belum tau juga Jadi Ini gak apa ini Oh Apa nih ya Ada banyak Ada dua buahnya Wow Kantongnya dibuang Ini ada apa nih coba lihat Oke Kita kasih lihat dulu Ini ada memo di depan kita Buatnya suka nulis-nulis gitu kan ya Dan ini sangat kewanitaan ya Ya dan memonya ini kayak Itu deh kayak to do list gitu Jadi kalo misalkan udah selesai bisa langsung dicentrain gitu Berguna juga Terus Ada juga pin Ini bukan pin Nah bukan ini Grip top ya Bagus Kalo yang ini Ya biasa ya kalian tau Biasanya kalian yang suka Handphone-nya pada gede-gede gitu kan Biasanya ditaruh di belakang gitu kan Ini juga oke dengan Gue suka karena ini polos gitu loh Gak norak Warnanya juga pink Tapi Sangat toned down gitu Jadi oke banget Ada tulisannya wish for you Yang ini Harus kita operasi dulu ya Ini baru pin Baru pin Dari Hume Nah ini pinnya gimana? Cantik banget Coba lihat deh Ini kayak tangan gitu ya Lagi tangan lagi Berdoa gitu ya Sambil bawa bunga Cantik banget deh Aku jadi pengen punya juga Dan menurut gue Ini tuh High quality banget Jadi Cocok banget buat Perempuan-perempuan Yang buat kayak Misalnya kalian misalnya Ada tas atau gimana Buat supaya kasih kayak Poin-poin gitu Ini kayaknya oke banget ya Apalagi buat kayak Canvas bag gitu ya Jadi bisa ditempelin pin Supaya ga rusak Tapi Nah jadi Tapi kita belum kasih tau nih Sebenernya ini semua itu Berasal dari Lembaganya namanya Hume Hume itu apa sih? Jadi Hume itu adalah Sebuah organisasi Yang terdiri dari Nenek-nenek Yang buat kerajinan tangan Khusus buat ngebantuin Para mantan korban Pergurakan sesual Dijaman penyelidikan Jepang Oke Jadi Buat Kita beli hadiah ini pun Untuk ngebantu juga Ba Sekaligus membantu mereka Yang Hadiannya Punya arti yang sangat dalam Yang mau Yang mau ya Langsung dengerin Dengerin program-program kita terus Selanjutnya Ini Mari kita Jangan disingkirkan Ditarusnya aja Ditarusnya Ditarusnya got Oh bukan Dengan Kenapa yang bikin ternyata Boxi yang gede Ini dibuang lagi Ini Oke kita Operasi dulu ya Aku takut membukanya gini, takut barang-barang berharga Ini ada Coba dikasihkan Mother of Pearl K-ribbon selection Kita kasih lihat dulu ya Ini kotaknya Ini ternyata set untuk binting kuku Jadi ini dibukanya Wow High quality ya Jadi ada setnya Ini apa? Ini tuh magnet guys Oh dari mana? Tau dong Soalnya dicontekkan di belakang Ini nggak bisa buka kan? Nggak mau kebuka Oh iya 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 Lucu banget ya Ini kayaknya bisa ditempelin di kulkas gitu ya Buat kayak note-note gitu yang biasanya ditempelin di kulkas Cantik ya Nah jadi yang spesial sebenarnya dari sini itu si bentuk bunganya ini Dan ini juga kerajinan tangan tradisional korea ya Biasanya kalau misalkan ada tamu-tamu yang datang ke warnanya pasti belinya Oh betul sekali Oh betul sekali Oh Jadi ini katanya Jadi ini katanya dari kulit kram guys Kulit perl-perl-an itu Itu dari butter of pearl Maksudnya dari butter of pearl Makanya aku bikin berlian mana berliannya Tapi ternyata dari kram yang bikin berlian itu kan Ternyata ini juga butter of pearl Jadi dari kulit kram Kerajinan tradisional korea Lanjut Mari kita singkir kandang dulu Dan ini ada Yang paling gede Ini bisa jadi Ju Ingong itu apa ya Ju Ingong toko utama Hadiah utama Gak tau sih coba tapi ini gede banget soalnya ya Mari kita buka dulu Oke guys kalau buka cutter jangan ke arah kita ya Gak arah Munggu hawanan Oke Oh 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 Wow Wow Banyak banget Banyak sekali Berat guys kayaknya berat Boxnya Ada berapa nih? Oh Yang pertama Tas kanvas Ini adalah tas kanvas Bisa buat taruh buku Bisa buat taruh laptop Bisa buat taruh laptop Bentar deh warnanya ada banyak banget Ada banyak ada warna Ada putih ada hitam ada merah ada biru tua ada biru muda Di sini juga ada warna ini warna page Ada grey juga Ada grey sama warna orange Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Soalnya buat dengar ya Ini 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 Alas meja bukan sih? Taplak meja ya Taplak meja Ini kerajinan korea Ini juga kerajinan korea Jadi video kita Hari ini Hadiahnya adalah Kerajinan-kerajinan dari korea Warnanya sangat Ini ya Sangat meriah Ngejreng ya Kayak apa sih? Quilting gitu ya? Tapi khas korea punya Kayak kebalik deh bunganya Ya bunganya kebalik ya Mohon maaf ya Kita masih Pemula Dalam unboxing-unboxing ini Anyway Unboxing yang pentir Oke Yang mau Jadi ini lihat ya Dijahitin satu per satu gitu Bunga-bunganya Lucu banget ya Ada Oh Ada si Si burung Ada burungnya juga ya Ada juga Warnanya juga macam-macam nih Ada warna biru Ada warna Kuning Ada warna hijau Cantik banget ya Untuk menghias Rumah-rumah kalian ya Dan Ini juga sama ya Ini juga sama Jadi gak usah kita buka Ini 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 juga sama Ini sama Buat bungkusnya Guys Buat bungkus Mereka tuh Namanya korea Servicenya hebat banget ya Jadi mereka tuh sekalian ngasih bungkusnya Buat nanti bikinnya buat pendekat Bukan Maksudnya Lu masukin sendiri gitu Oh bener-bener Kita Servicenya Lu masukin sendiri Maksudnya gitu Oke Jadi sekian untuk unboxing kita hari ini Dan buat kalian yang penasaran Gimana cara mendapatkan hadiah-hadiah ini semua Gimana cara ini kita Jadi berikut caranya Follow, like, atau subscribe kami Dan baca postingan untuk Jumat Ceria, Kepo, dan Bahana Lagu Korea Di halaman Facebook KBS World Radio Siaran Bahasa Indonesia Dan Instagram at KBS Indonesian Dan nonton juga siaran kami untuk Bahana Lagu Korea Di channel YouTube KBS Indonesian Partisipasi dengan memberikan komen sesuai dengan topik yang ditentukan Atau kiriman melalui email KBS Indonesia Di indonesia at kbs.co.kr Serta live chat di YouTube kami Dengarkan siarannya untuk tahu siapa pemenangnya Baik melalui situs resmi kami di world.kbs.co.kr Slash Indonesian Aplikasi smartphone di KBS World Radio Mobile App Ataupun KBS World Radio On Air Siaran kami juga bisa didengar di kota Jakarta Melalui Kamacaya FM 102,6 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat Atau di seluruh Indonesia Melalui gelombang pendek 9570 kHz pukul 7 dan 9 malam 9805 kHz pukul 11 malam dan 5 pagi waktu Indonesia Barat Bagi pemenang, jangan lupa untuk konfirmasi Melalui email kami beserta nama dan alamat pengiriman hadiahnya Ketinggalan siarannya nggak masalah Karena siaran dapat didengar ulang melalui situs dan aplikasi Kalian juga bisa dengerin berbagai program KBS lainnya Selamat mendengarkan dan berpartisipasi Oke, gimana kalian semua udah ngerti dong ya Pastinya cara untuk mendengarkan siaran kita Dan pastinya Untuk kalian yang belum subscribe kita di Youtube kita Jangan lupa untuk subscribe Dan juga like video ini Dan sebaring Untuk kalian Supaya lebih banyak orang yang bisa mendengarkan siaran kita Dan pasti bisa mendapatkan hadiah ini semua Dan Sekian untuk senjata hari ini Bye 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 bye